selamat menikmati yang tidak menghunuskan pedangnya ke arah Lydia akan tetapi akhirnya ia mengurungkan niatnya itu terlihat juga Lucrezia yang tengah mengatakan sesuatu hal kepada Sepia jika yang membunuh Sepius sang kakak sebenarnya adalah laber dan juga diperlihatkan Spartacus yang akhirnya membebaskan dan melepaskan Lydia di tengah hutan supaya ia tetap hidup seperti apakah kelanjutan ceritanya ikuti terus doa movie jangan lupa like komen share dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya salam sehat selalu salam lanang salam sejati rahayu di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya sosok dari Lugo dan Nasir yang tengah berjaga di malam hari ketika semua rekan-rekannya tengah tertidur lelap di markas mereka tiba-tiba terlihat Nasir yang tengah terjatuh ke bawah dan kemudian disusul pula dengan Lugo yang juga sama-sama terjatuh seakan terkenal lemparan sesuatu yang tidak mereka ketahui dari arah mana datangnya lalu terlihat tiga sosok pria bersenjata yang terlihat seperti pasukan Romawi yang akhirnya masuk ke dalam markas dan akhirnya menyerang mereka semua yang terlihat telah tertidur lelap tetapi disitu terlihat Nivia yang kebetulan dia belum mejamkan mata pada malam itu dan setelah melihat ketiga orang itu Nivia sontak kaget lalu berteriak yang akhirnya membangunkan mereka semua yang tengah tertidur lelap di markas spontan mereka menyerang ketiga sosok pria itu tak lama setelah mereka bertarung disitu akhirnya terlihat salah satu dari ketiga pria itu tengah membuka topeng dan menutup kepala dan ternyata dia adalah Spartacus Krixus dan Ganesus yang ternyata mereka bertiga ingin mencoba melihat seberapa besar kesiapan dan kesiagaan kawan-kawan mereka jika sewaktu-waktu diserang oleh para pasukan Romawi lalu Spartacus pun mengubarkan mereka semua sembari mengatakan dan berpesan agar supaya mereka semua lebih berhati-hati jika hal itu benar-benar terjadi yaitu jika sewaktu-waktu para pasukan Romawi benar-benar menyerang secara mendadak di tempat markas persembunyian mereka dan setelah itu diperlihatkan sosok Sepia yang sedang melamun di tepi kolam pemandian yang terlihat masih menyimpan kesedihan yang mendalam atas kepergian Sepius sang kakak dan tak lama kemudian terlihat Glaber tengah mengampiri Sepia sembari mengatakan sesuatu jika dia pun tengah mengalami hal yang sama dan senasib yaitu telah ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi lalu mereka berdua pun terlihat tengah memadukasi akan tetapi saat Glaber dan Sepia sedang berjumbu tiba-tiba terlihat sosok seorang wanita yang masuk dan mendobrak pintu yang sontak mengagetkan mereka berdua yang terlebih sosok dari wanita itu adalah Litya istri dari Glaber yang di saat bersamaan akhirnya Litya jatuh tersungkur di hadapan mereka berdua lalu akhirnya Glaber pun menolong Litya dan membaringkannya di kamar sembari menunggu ia tersadar dan setelah Litya akhirnya tersadar Glaber segera menghampirinya sembari memerintahkan pelayan dan pengawalnya untuk keluar meninggalkan mereka berdua setelah itu Glaber menanyakan tentang bagaimana dia bisa selamat dari peristiwa pembantaian itu hingga sampai Spartacus pun akhirnya melepaskannya namun terlihat Litya masih bingung menjawabnya karena mungkin kondisinya pun saat ini terlihat masih mengalami shock yang sangat berat dan akhirnya Glaber pun terlihat beranjak untuk meninggalkan Litya sang istri disini diperlihatkan Spartacus dan rekan-rekan yang lain sedang berkumpul mereka terlihat masih belum bisa akur antara satu sama lain Spartacus terlihat khawatir akan kondisi seperti itu karena menurutnya pasukan Romawi hanya bisa dikalahkan dengan persatuan yang erat antara mereka semua dan diperlihatkan juga sosok Mira yang ternyata terlihat masih juga mengharapkan perasaan cinta yang lebih dari Spartacus akan tetapi Spartacus pun terlihat masih berat untuk memberikan hatinya secara utuh untuk Mira lalu sambil menahan rasa sedih akan hal itu Mira pun terlihat menangis akan tetapi Mira juga sadar dan bisa mengerti akan kondisi dari Spartacus disini terlihat sosok Litya yang terlihat sedang menyendiri dan tiba-tiba datanglah sosok Litya yang langsung menghampiri dan memeluk Litya mereka berdua akhirnya melepas rindu sembari terlihat berbincang-bincang disana lalu secara tidak sengaja terlihat sosok Sepia yang sedang melintas di depan mereka sembari berkata sesuatu pada mereka berdua dan di saat itu juga terlihat Litya yang mengungkapkan sakit hatinya kepada Litya karena Sepia sudah merebut Glaber sang suami darinya dan akhirnya mereka berdua pun merencanakan sesuatu cara untuk dapat membunuh dan menyingkirkan Sepia untuk selamanya dan setelah itu diperlihatkan sosok Glaber yang disini sedang bersama Asur mereka berdua terlihat sedang memrediksi akan keberadaan Spartacus dan rombongannya dengan membuka sebuah peta teka-teki mereka pun akhirnya menemukan titik terang setelah Asur memperlihatkan penggalan kepala dari Lusius kehadapan Glaber akhirnya Glaber pun memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap melakukan penyerangan ke markas Spartacus pada esok harinya setelah itu diperlihatkan Spartacus dan rekan-rekan di markas sedang melakukan latihan antara satu sama lain lalu terlihat Spartacus tengah menenggak segelas minuman yang mungkin tidak biasa ia lakukan akan tetapi rupanya disini Spartacus mempunyai maksud lain tak lama kemudian Spartacus mengumpulkan semua kawan-kawannya disini Spartacus berniat untuk melatih mereka bertarung akan tetapi dengan partner yang mereka benci dengan maksud agar segala perbedaan yang ada pada diri mereka bisa bersatu antara satu sama lain setelah itu diperlihatkan Asur yang tengah berbincang-bincang dengan Lukresia Asur mengatakan pada Lukresia jika setelah berhasil menghabisi Spartacus maka ia akan meminta kemerdekaan kepada Glaber supaya bisa menikmati semua hartanya tanpa beban dan halangan apapun dan juga ia berniat akan mempersunting Lukresia sebagai seorang istri lalu terlihat Glaber yang sedang menyiapkan seluruh pasukannya untuk menuju ke Vesuvius guna menyetang Spartacus dan rombongannya akan tetapi disini Varinius berniat untuk mengambil alih tugas dari Glaber karena dinilai dia sangat lambat untuk misi menangkap Spartacus dan rombongannya tetapi Glaber terlihat menolak dengan apa yang telah dikatakan oleh Varinius tadi dan Varinius pun akhirnya bergegas pergi meninggalkan Glaber dan di saat Varinius akan beranjak pergi dari situ terlihat Sepia yang menghampiri dan langsung memeluknya disini Sepia mengatakan pada Varinius jika yang membunuh Sepius kakaknya adalah Glaber akan tetapi karena dianggap omongan dari Sepia itu hanyalah mengada ada dan tanpa bukti yang kuat akhirnya Varinius pun lalu masih diperlihatkan di markas Spartacus dan rekan-rekan masih melakukan pertarungan persahabatan diantara mereka dan terlihat juga Agron yang dipasangkan dengan Krixus yang biasanya mereka berdua terlihat tidak bisa akur dan selalu berselisih untuk melawan pasangan Unomaus dan Venisius akhirnya pertarungan pun dilakukan dengan seru diiringi dengan teriakan yang membangkitkan semangat dari rekan-rekan mereka semua disitu di suatu malam di markas Glaber tengah diperlihatkan sosok Sepia dan Lucrezia yang tengah berbincang-bincang di sebuah kamar ternyata disini Lucrezia bermaksud untuk mencuci otak dari Sepia yang terlihat sangat dendam sekali dengan sosok Glaber yang telah membunuh Sepius kakaknya akhirnya disini Lucrezia memanfaatkan momen tersebut untuk menyuruh Sepia segera menghabisi Glaber jika ingin membalaskan dendam Sepius sang kakak dan akhirnya Lucrezia pun memberikan sebilah pisau kepada Sepia supaya digunakan untuk membunuh Glaber ternyata semua itu adalah rencana Lucrezia dan juga litia sang istri Glaber dengan maksud yang lain setelah itu terlihat Glaber yang tengah melepaskan pakaiannya di atas kolam pemandian bersama pelayan dan pengawalnya tak lama kemudian datanglah sosok Sepia yang menghampiri Glaber dan akhirnya pelayan dan pengawalnya pun pergi dari situ meninggalkan mereka berdua terlihat mereka berdua sedang berbincang bincang lalu terlihat Glaber yang memeluk Sepia dari arah belakang akan tetapi tanpa ia sadari Sepia langsung menghantam kepala Glaber dengan sebuah guji yang digenggamnya dan setelah Glaber terjatuh Sepia mengambil pisau yang telah dibawanya untuk ditusukkan ke arah Glaber akan tetapi semua itu tidak sempat dilakukan oleh Sepia karena terlihat Litya yang datang dari arah belakang pun langsung memegang tangan Sepia yang menggenggam pisau itu lalu ditusukkannya pisau itu ke dada Sepia dan lalu disayatkannya juga ke leher Sepia akhirnya Sepia pun tewas dengan jatuh tersungkur di kolam pemandian itu disini Glaber sempat tidak percaya kenapa Litya yang sudah disakitinya itu justru malah menyelamatkan nyawanya dan Litya pun menjawabnya karena kita adalah suami istri yang harus saling menjaga dan setelah mendengar ucapan itu dari Litya Glaber dan Litya pun akhirnya terlihat bercinta di hadapan mayat Sepia yang selama ini mungkin sudah lama mereka tidak melakukannya dan dibalik itu semua Glaber tidak sadar jika Litya sang istri dan Lucrezia tengah mempunyai rencana jahat padanya diperlihatkan sosok Krixus yang tengah bercinta dengan Nivia sang kekasih disini diperlihatkan juga rekan-rekan yang lain yang tengah berpesta sambil bernyanyi bersama lalu terlihat ada kode dari sepenjaga jika dari arah kejauhan sudah terlihat para pasukan Romawi yang kian mendekat akhirnya Spartacus pun memerintahkan rekan-rekan yang lain untuk bersiaga dan bersiap melawan mereka semua diperlihatkan rombongan dari pasukan Romawi yang sudah mendekat ke markas mereka lalu tanpa basa-basi rombongan dari Spartacus pun menyerang para pasukan itu dengan diawali tembakan anak panah yang telah diluncurkan oleh Myra sehingga mengenai para pasukan tersebut lalu terjadilah peperangan di situ akan tetapi karena pasukan Romawi itu terlalu banyak Krixus pun memerintahkan rekan-rekannya untuk mundur dan kembali ke markas akan tetapi para pasukan Romawi itu terlihat masih mengejar mereka dan di saat para pasukan Romawi tengah menuju ke markas ternyata Spartacus dan Ganesus diam-diam masih berada di hutan untuk menyerang sebagian pasukan Romawi lagi yang masih berjaga-jaga di hutan dan setelah semua pasukan terbunuh terlihat seorang pasukan yang akan kabur dengan menaiki kuda dan akhirnya dapat dihalau oleh Spartacus ternyata dia adalah Varinius bukan Glaber yang tanpa semua tawan dari Glaber dia telah mengambil alih fungsikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Glaber yaitu menghabisi Spartacus dan para rombongannya tak lama berselang Spartacus sampai di markas bersama dengan Varinius yang tawanan dan Spartacus pun memerintahkan Varinius untuk menyuruh anak buahnya menyerah dan menurunkan senjatanya dan terlihat Krixus yang sangat marah kepada Varinius akan kematian teman-temannya sembari menobongkan pedang ke arahnya dan di saat yang bersama terlihat ada lemparan bola api para pasukan Romawi yang dikomandui langsung oleh Glaber Spartacus dan rekan-rekan pun sontak berhamburan untuk menghindar dari lemparan bola api tersebut namun terlihat Varinius justru terkena lemparan dari salah satu bola api itu hingga terlihat tubuh dan mukanya gosong karena terbakar tak lama kemudian akhirnya para pasukan dari Glaber itu menuju dan menyerang ke markas Spartacus dan rombongannya dan di saat itu juga terjadilah pertarungan antara para pasukan dari Glaber dan Spartacus beserta para rombongannya karena terlihat jumlah mereka yang tidak seimbang akhirnya Spartacus memerintahkan seluruh teman-temannya untuk masuk ke terowongan jalan rahasia mereka tetapi sayangnya sebelum lari Uno Maus terkena tuntukan di bagian tangan yang tembus ke mata tapi tidak sampai disitu setelah mereka keluar dari terowongan itu ternyata rombongan Spartacus sudah dihadang oleh barisan dari pasukan Romawi yang bersenjatakan lengkap lalu Spartacus pun memerintahkan rombongannya untuk kembali naik ke gunung dan akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran para pasukan Romawi itu untuk sementara waktu meskipun ada beberapa dari mereka yang telah tewas dalam pertempuran itu disini Glaber memang sengaja tidak memerintahkan para pasukannya untuk mengejar rombongan Spartacus dan rekan-rekannya untuk naik ke gunung karena disini Glaber mempunyai rencana lain yaitu jika rombongan Spartacus telah kelaparan disitu dan saat mereka turun dan keluar dari persembunyiannya maka saat itulah Glaber dan para pasukannya akan menghabisi Spartacus dan para rombongannya penasaran dengan kelanjutan ceritanya ikuti terus doa movie jangan lupa like komen share dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain silahkan tulis di kolom komentar salam sehat selalu salam lanang salam sejati Rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati